Intro Saudara tiket kereta api tambahan untuk arus balik hingga 10 hari setelah lebaran di stasiun Blitar sudah habis terjual. Nantinya terdapat 3 kereta api tambahan yang akan beroperasi selama arus mudik dan balik. Tiket tambahan yang sudah habis ini merupakan kelas ekonomi, sedangkan untuk kelas bisnis dan eksekutif masih dijual. Tiket kereta api tambahan kelas ekonomi untuk arus balik di stasiun Blitar sudah habis terjual hingga 10 hari setelah lebaran. Sedangkan untuk kelas bisnis dan eksekutif masih tersedia. Tiket kereta api tambahan ini baru saja dijual sejak hari Senin kemarin. Selama musim arus mudik dan arus balik, nantinya akan ada 3 kereta api tambahan yang akan melayani jurusan Blitar Jakarta. Ketiga kereta api tersebut adalah kereta api berantas, Matar Maja, dan Gajayana. Jadwal keberangkatan kereta api tersebut berbeda dengan jadwal kereta api reguler. Pihak DOPS 7 dan 8 memutuskan menambah jam keberangkatan sejak 10 hari sebelum lebaran hingga 10 hari setelah lebaran. Harga tiket kereta api tambahan untuk kelas ekonomi dan bisnis berbeda dengan harga reguler. Tiket kereta api tambahan kelas ekonomi dijual 150 ribu rupiah, sedangkan tiket kereta api bisnis 600 ribu rupiah. Perbedaan harga tiket ini dikarenakan tidak ada subsidi dari pemerintah untuk kereta api tambahan. Kemarin itu mulai jam 00.01 sudah banyak pemesanan online. Dari kapasitas 848 itu peminatnya lebih banyak atau antusias di kereta api ekonominya. Jadi sampai dengan plus 10 tanggal 26 Juni kereta ekonomi sudah habis. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Untuk arus mudik dan balik, selain fasilitas yang lengkap, harga tiket kereta api juga relatif lebih terjangkau dibandingkan moda transportasi lainnya. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur Saudara antusias masyarakat untuk menggunakan kereta api selama mudik lebaran nampaknya sangat tinggi. Meski baru dijual hari pertama pada Senin siang, tiket kereta api tambahan untuk lebaran di stasiun Kota Baru Malang, Jawa Timur sudah terjual sebanyak 50 persen. Ada dua kereta tambahan yang disiapkan untuk lebaran tahun ini, yaitu kereta api Gajayanan. Lebaran Malang Gambir, sebanyak 900 kursi dan kereta api Matar Maja, Lebaran Malang Pasar Senen, sebanyak 1.792 kursi. Tiket kereta api tambahan ini sudah mulai terjual per hari ini. Antusias masyarakat nampaknya sangat tinggi karena penjualan tiket kereta api tambahan ini sudah terjual 50 persen. Dari arah ke Malang sebelum lebaran hari A sudah terjual habis, tapi untuk dari Malangnya kemungkinan baru harus balik. Kemungkinan dari setelah hari A baru ada antusias. Untuk saat ini untuk tambahan ya, untuk tambahan aja ya, untuk tambahan aja baru 50 persen ya dari Malang. Sementara itu, untuk kereta api reguler, tiket kereta arus mudik dari Jakarta menuju Malang telah habis hingga plus 7 lebaran. Namun untuk tiket keberangkatan, dari Malang ke Jakarta masih tersedia. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia menghimbau agar penumpang untuk membeli tiket kereta api melalui jalur eksternal agar terhindar dari antrian di stasiun. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Berawal dari niatnya untuk menumbuhkan minat baca pada anak-anak, seorang anggota polisi di Batu Jawa Timur menggunakan sepeda motor dinasnya sebagai perpustakaan keliling. Dengan sepeda motor tersebut, polisi berpangkat brigadir ini berkeliling ke sekolah dengan membawa buku bacaan. Inilah Brigadir Ari Yudiantoro, anggota Babinkam Tipnas Polsiat Batu yang memiliki ide membuat perpustakaan keliling dengan menggunakan sepeda motor dinasnya. Berbekal motor dinas yang sudah diberi keranjang, Brigadir Ari berkeliling ke sekolah-sekolah dengan membawa buku bacaan. Perpustakaan keliling ini ia jalankan sejak satu tahun terakhir. Awalnya, Ari hanya membawa 25 buku, dan sebagian buku tersebut dia boleh dengan uangnya sendiri. Namun, kini dirinya memiliki 100 lebih koleksi buku yang siap dibaca oleh anak-anak. Sebagian buku tersebut ia dapat dari rekannya dan sumbangan dari perpustakaan sekolah. Berkeliling ke sekolah-sekolah ini dilakukan Ari tiga kali dalam seminggu, disela-sela kesibukannya menjadi anggota Babinkam Tipnas Polsiat Batu. Daripada anak-anak itu saya lihat, daripada anak-anak itu saat istirahat melakukan kegiatan yang tidak berguna atau dapat, saya punya inisiatif untuk bagaimana kalau saat istirahat, saat Pak Pulisi datang atau saya datang, dengan membawa manfaat untuk mendirikan perpustakaan keliling, saya ajak wajah-wajah, itu akan mungkin lebih bermanfaat. Terus, lambat laun-tambat laun, karena juga ada bantuan dari rekan-rekan kerja saya di lingkungan, di kantor, dan sebagian besar juga ada dari uang pribadi saya untuk membeli buku, untuk menambah buku, ya alhamdulillah mungkin sekarang uang lebih 100 buku. Keberadaan perpustakaan keliling milik anggota polisi ini disambut baik oleh siswa maupun pihak sekolah, terbukti saat Brigadir Ari berkunjung ke salah satu sekolah dasar di Kota Batu. Begitu melihat Brigadir Ari memasuki sekolah, siswa langsung menyerbu perpustakaan keliling ini untuk membaca buku. Salah satu siswa sekolah dasar ini mengaku senang setiap kali Brigadir Ari datang ke sekolahnya dengan perpustakaan kelilingnya. Kadang terang batar, apa nabi-nabi? Kenapa kemampuan nabi? Karena saya ingin tahu sejarah Islam. Kira-kira dengan kehadiran pak polisi yang keliling bawa buku membaca ini, apa manfaatnya kamu dapatkan? Ya, saya suka ada pak polisi, senang. Kenapa senangnya? Karena buku-bukunya lengkap. Lebih ditingkatkan mungkin ke sekolah-sekolah untuk anak-anak di lembaga-lembaga sekolah lain juga karena setiap tahun ada kegiatan literasi dalam berangka memperingati hari pendidikan, pasti setiap tahun itu diadakan. Jadi biar dari sekolah juga punya minat baca berhadap anak-anak lebih ditingkatkan atau lebih unikkan. Meski saat ini koleksi buku di perpustakaan miliknya telah bertambah, namun Brigadir Ari berharap perpustakaan keliling miliknya bisa memiliki mobil agar bisa membawa lebih banyak buku. Selain itu, dirinya juga berharap kegiatan yang ia lakukan bisa menginspirasi rekan seprofesinya. Tim Liputan Kompas TV Batu Jawa Timur Sampai di sini Kompas Madun hari ini, saya Fian Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap kasihkan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV Batu Jawa Timur Kompas TV Batu Jawa Timur